Super white cross Super white cross Itu harganya ngeri ya Itu 15-20 juta lah ya 15-20 juta Ngeri banget bosku ya Sudah seputri motor masuk ke sini Ini TSN apa nih Koko? TSN Shirt Body Shirt Body Tapi kok dia agak melengkung ya? Ya memang ini yang super short Ini golden kalau yang bagus ya ini 24K 24K Nah disini juga ada jenis apa nih Koko? Ini kok aneh banget ya? Ya itu lele Kayak lele purba ya Lele purba? Ini kalau sesuai kualitas ini Kena berapa nih Koko ya? Ya kurang lebih sama sih Tapi ini memang Kalau yang sebelah kanan ini Lebih cepat progres warnanya Warna yang lebih ya Buset ya bosku kembali lagi bersama-sama bosku Dan ngopi belum ngopi Bersambar melek Kalau ngopi memang nantuk gimana Pacara manisnya belum manis Silah nancar Oke sekarang kita lanjut lagi Di tempat yang sangat luar biasa Ini kantor bosku ya Ini kantornya siapa Koko? Kantornya temen Temen Jadi sebenarnya kita mau konten Hanya ini gak Orangnya gimana? Ya orangnya menyerahkan ke kita berdua Untuk bagian ini kita yang menjelaskan Iya soalnya tuh aku tuh penasaran banget gitu ya Ikan yang mana lagi Oh predator Terus gue pengen liat-liat Sampai dapat yang bagus-bagus kan Iya Liat dulu nanti Kalau beli Kalau minat Tapi kayaknya disini gak jual Orangnya omong suge Disini ada Bang Eka Mantap Bang Eka Ajar kita mau liat-liat ikannya disini dulu Oke kita liat disini nih Teng sekitar panjang 2 meter ada ya Iya 2 meter ada 2 meteran ya Jadi kita liat sekarang ikan-ikannya Ini Koko ada ikan apa-apa aja disini Ada ikan macem-macem ya Kita dari kasar dulu ya Kasar dulu ini ada lili-lilian Nah di ujung belakang Yang kayak batu itu Mana-mana? Litoras Itu yang di ujung belakang Yang deket pipa merah Deket pipa itu namanya apa Koko? Litoras Litoras Terus ini kok ada RTC Ini kok kayak kuning-kuning ya badannya ya Ini yang versinya Dia sure body nekuk Sure body nekuk Ini jenisnya platinum Enggak Ini biasa Cuma memangnya kelainan warna Terus yang di sebelah kiri gede itu Peruno Ini Peruno Ini saiz gedenya Peruno Saiz berapa ya kira-kira ya Bisa 1 meter 1 meteran ya bosku ya Terus kita next lagi Disini ada pari-parian Ini Pari BD BD klasik BD klasik Jadi BD klasik ya bosku ya Sebelah kanannya SWC Makanya beda Oh SWC itu apa tuh Koko? Super White Cross Super White Cross Itu harganya ngeri ya Ya harganya jauh lah Kira-kira berapaan Koko nih Kalau harganya segini Kurang lebih segitu 15-20 juta 15-20 juta Ngeri banget bosku ya Ini sudah seperti motor masuk ke sini Dan juga disini kita lihat Ini apa nih Koko ini Itu Lutino Lubino Itu harganya kisaran? Kurang lebih ya 5 jutaan 5 jutaan ya Wah ngeri Berarti ini satu tank kayak gini Ngeri banget harganya ya Koko ya Ya lumayan Lumayan Terus kita next Soalnya ini kalau yang BD lama ini Harganya berapaan? Kayak gitu Karena itu betina ya mungkin 15-20 juta ya 15-20 juta ya bosku ya Terus kita next lagi Disini ada Oscar Ini Oscar apa? Slayer Oscar Slayer Slayer ya bosku ya Cakep banget Yang tembaga Yang ada item Yang satunya yang tiger Yang albino Kalau yang kayak tembaga gini Kena berapaan Koko harganya ya? Yang tembaga gitu Mungkin sekitar 800 ribu ya 800 ribu Terus kita lihat disana ada Dutch Dan itu agak kuning-kuning Dutchnya tuh Itu Dutch apa tuh? NGT Nord Gunia Tiger Dari Papua Dari Papua? Iya Wow Itu kena berapa sih? Kalau Papua gitu mahal ya Sekitar 2 jutaan ya? 2 jutaan? Wah temen-temen Kalau temen-temen dari Papua Guru lah Dan jual lah Ini lumayan uang nih kakak Ada uang di depan mata Kenapa tidak ambil kakak? Terus ini ada ini ya Golden Dorado ya Ada Golden Dorado Ada Bricon juga Wow Keren-keren banget bosku ya Disini juga ada Red Parrot Yang sangat keren bosku ya Jadi kita lihat ini Filterisasinya nih mantap banget bosku ya Double Double ya Jadi atas ada Bawah juga ada Bawahnya ada sun filter Bawahnya sun filter lagi Ngeri banget bosku ya Emangin totalitas Sadis 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 Dan juga ya Kita bisa lihat disini Ini hue-nya ini mantap banget nih Kita mau pengen tau juga Ini lampunya lampu apa nih Disini dipake Oh ini pake Ini bisa dijelaskan ini ya Pak Lampunya pake candila ini Candila Jadi ini yang masukin lampu disini Koko Jelas tuh Koko pimpin Terus kalau ikan-ikan ini Dari mana? PSP dari Campur-campur 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 Ini TSN apa nih Koko? TSN Shirt Body Shirt Body Tapi kok dia agak melengkung ya? Ya memang ini yang super short Super short Super short Keren Terus disini ada ruana juga nih Ini ruana apa Koko ya? Super red Super red Bisa dilihat dari pipinya dia udah Merah-merah orange Merah-merah orange Itu kalau harganya bisa mahal ya? Bisa Ini berapa aja? Ini pin-pin bisa mahal ini Wah bisa berapa nih kalau disana? Disana? Waduh Kemarin ditaro berapa ya? Berapa nih Koko? Sekitar 15 Sekitar 15 Karena emang labelnya ya super red ya Kalau golden red kurang ya? Kalau golden red tergantung Golden red yang apa dulu Speknya bagus ya bisa mahal juga Spek bagus Kayak gini modelnya Berarti lumayan lah ya? Nah nanti kita bahas lagi tank lain Ada Golden red yang spesial Dan juga kita lihat disini ada Pico-pico bus juga ya Ya ada mono shared body itu yang grade-nya Takap Oh Itu kena berapa kalau mono shared body? Mono shared body mungkin segitu ya Sekitar 1-1,5 ya 1-1,5 juta nih teman-teman Ikan mana yang kalian cocok? Nah reversi harganya ada Tinggal kalian siap baca dan langsung beli Jadi pemiliknya ini Kodavid ya Kodavid Solid skerit Jadi teman nongkrong-nongkrong lah ya Kobiikan di Surabaya ya Nah makanya kita juga diizinkan sama Kodavid Buat video kesini Makanya kita datang sini sama Kofi Min Koyeri Dan juga Bang Eka Mantap Jadi kita mau lihat lagi kan di sampingnya Kita lanjut lagi Disini ada tank kecil beberapa Disini bos kue Dan disini ada jenis-jenis pari Ini ada pari-pari apa aja Koko ya? Ini SWC sepasang SWC sepasang? Iya Sama yang ini sama Lubino Kayak di dalam Kayak di dalam ya Ini kisaran-kisaran berapa harganya Koko ya? Kalau SWC kurang lebih ya 20 plus-plus ya 20 plus-plus? Serius? Segini? Tapi kalau belinya yang kecil sudah kena berapa tuh Koko? Iya itu kurang lebih segitu 20 Tapi kalau jadi gede lagi berapa? Gede lagi lebih mahal pastinya Pastinya ngeri Persenti dia? Enggak ya? Iya ini kayak ini yang tadi saya bilang Kayak golden Golden yang saya bilang Iya ini golden Kalau yang bagus ya ini 24K 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 Orang bilangnya 24 karat Sadis Terus kita next lagi Di bawah ini ada beberapa ikan Disini ada Oscar Ini Short Body Club Short Body Club Jadi emang ini Koko Kalau David ini emang suka koleksi-koleksi ikan Ikan unik ya Ya Short Body gitu ya Koleksi-koleksi ikan Koleksi keren Ini ada Oscar Short Body Ada caveat Albino Short Body Ada caveat biasa Short Body Ada pangasius atau patin Short Body Ada palmas Albino Slayer Short Body Waduh banyak lah ini kalau disebutin Keren bosku ya Jadi bukan cuma disini aja bos Ada lagi satu space Kayak gudang gitu Bosku ya di garasi mobil Itu lebih banyak lagi kan ikan predatornya Kalian penasaran kan bosku juga penasaran Ayo kita belajar old predator Dan belajar semua jenis ikan Biar pengetahuan kita makin tambah Dan kita makin semangat Untuk mengikip-kip ikan kita Iya Kalau gitu langsung kita kasih kesana ya koko ya Oke Oke kita next bos Next 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 Ayo bosku ya Jadi emang disini usaha nih Usaha mobil semua bosku ya Temen-temen mungkin mau chat mobil atau apa disini ya Ini muka bosku ya Keren Keren Ayo kita jalan kesana pelan-pelan Kita jalan bareng-bareng Nah ini mobil-mobil yang lagi di Ini chat ya kok Oh iya re Ini di chat ya Ini di chat ulang kalau ini Di chat ulang semua Jadi warnanya makin bagus Dan kita next lagi disini bosku ya Nah kalian lihat disini nih Wow Banyak banget bosku ya Ngeri Inilah olnya banyak banget Macam-macam jenisnya Bikin bosku tuh suka banget Dan kita mau lihat dari yang sini Disini ini gede-gede Karena bosku kan suka yang gede-gede nih ya Oke kita next next Ini gila gede banget Ini tibas apa nih koko Yang gede-gede Yang gede ini gede sendiri nih Temensis ya Oh Temensis Kalian lihat tuh Wah ngeri ya bosku Terus ini yang gede lele ini Lele leopard kan Leopard Aku baru kali ini lihat leopard yang besar Yang langsung di mata bos-bosku Dan juga ada tibas ini Satu ini inter kan Itu ada inter Ada inter Intermedia namanya Intermedia Intermedia Keren Eh Ini Apa nih Apa ini Ini ada LMB LMB Iya Yes Kalian lihat disini LMB Kalau LMB besar kayak gini Harga berapa sih koko Mahal ya LMB besar itu 2 jutaan 2 jutaan ya Oh Kalau temensis di Surabaya itu Berapa sih harganya Kalau yang gede kayak gini Sekitar 2 sampai 2,5 ya 2 sampai 2,5 ya Katanya emang kalau makin gede Makin susah dijual kadang orangnya Ah Memang sih Kan semakin besar Makin susah dijual Dan juga temensis ini Kalau di tankmate sama ikan Yang kalah besar sama ada Dimakan sampai setengah badannya Iya karena karakternya dia itu Kayak anak kecil ya Sebetulnya Jadi Dia kalau teacock bass lain kan Dia Gede dikit udah dewasa ya Secara umur udah dewasa Kalau temensis karena dia bisa 1 meteran 1,2 lah ya Dia akhirnya Kayak anak kecil Dia pikir Oh ini bisa dimakan gak Kalau bisa dimakan Aku makan Astaga Ngeri banget Seperti itulah Minasnya dari temensis ya Bahayanya temensis ya Tapi dia enaknya gede-gede Berarti satu tanknya temensis Temensis semua lah Kalau mau enak ya Iya Temensis Temensis Fogo PINIMA Masih masuk akal Karena tiga-tiganya bisa besar Bisa besar Terus disini ada juga Arowana silvernya gede banget Arowana silvernya besar Keren banget bosku ya Ini kalian pengen gak bosku ya Coba kita mundur lagi bos Punya tank Seperti ini Banyak jenis ikannya Kan enak nih ya Agak bosan-bosan bosku ya Dan lampu yang digunain Lampu apa nih Lampu candila lagi Larisnya bosku dimana-mana Laris makanya bosku Satu tanknya bosku semua Satu rumah pake candila Keren Terus kita next lagi disini Bosku disini ada macam-macam Ini apa nih Koko Ini ada bambusa lagi Bambusa Ini lagi keren Lagi hype Bambusa tuh lagi naik Buat temen-temen Mau beli bambusa langsung aja Dan juga Kalau untuk mau kelihatan Itu kan gak lama ya Gak lama Jadi invest lah Untuk temen-temen semua Nah disini juga ada jenis apa nih Koko Ini kok aneh banget ya Ya itu lele Kayak lele purba ya Lele purba Pandangnya bisa sampai berapa Irwin ini bisa 80 cm 80 cm Harganya kira-kira berapa Kalau ukuran yang gede tuh Di depan gitu Bisa 2 juta Sampai 3 juta 2 juta 3 juta Berarti pelihara lele-lele Yang ini salah satu investasi Oh iya Pokoknya selama kita main impor Iya Pokoknya apapun yang impor Pasti iya ya Tapi apapun kalau sudah di breed Di Indonesia pasti hancur Harganya kebukan Dapat kurangan harga Betul Oke kita next lagi disini Arwananya ini cantik banget nih Ini super red Ini super red Wow kalian lihat Ini sisinya ini Ini kira-kira bisa harga berapa sih Kalau model kayak gini Kokok? Kalau seperti ini kurang lebih Di harga 12 sampai 13 juta ya 12 sampai 13 juta ya Jadi ini lagi proses tanning juga ya Proses tanning juga Proses tanning Pihaknya juga enak di tanning Terus layungnya tuh panjang ya Panjang Ini karena kita punya Punya dari Spauk Jadi kan ada beberapa Lokality Ini lokality dari Spauk Dari Spauk yang 12 ya Keren-keren Terus di bawah ini ada keren banget Disini ada yang unik Ini dibahas apa nih Kokok? Ini kayak Ini kayak Ini kayak Ini kayak Yang super short body Makanya yang bisa dilihat Apple Orang bilang kan So short body apple Nah ini lah Kayak buah apple Tapi lucu ya Kayak gapi ya modelnya ya Iya lucu Ini kayak gapi Enak pelihara kayak gini-gini Makan gak terlalu banyak Habis gitu Gedenya juga Gak terlalu cepat Bener Pakai aquarium kecil-kecil Bisa Bisa ya Ini harganya berapaan Kokok? Kalau kayak gini Kurang lebih kalau seperti ini 800 ribuan ya 800 ribuan Saskak kore Hanya kalau digedein Baru dijual malah Sudah juga ya Karena dia kecil gitu terus ya Bener Lama lah Growritnya Jadi emang pure hobi lah ya Betul Cinta koleksi gini Hanya kerennya Kalau kita peliharaan unik Orang baru pun datang Wih kok lucu Wih kok lucu Ada kayak kepuasan tersendiri Kepuasan tersendiri Punya ikan yang lain Daripada yang lain Benar itu dia Dan juga kita lihat disini Ada arwana Gila ini arwana super red Lagi Catep nih Nah ini kalau sesuai kualitas Ini kena berapa nih Koko ya Ya kurang lebih sama sih Sama 12 Tapi ini memang Kalau yang sebelah kanan Ini lebih cepat Progress warnanya Warna yang lebih ya Sedangkan di bawah ini Lebih bagus lagi nih Kayaknya Koko ya Ini ada golden 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 highback Highback ini kira-kira berapaan Koko Golden highback gak terlalu mahal Segini paling Sekitar 18-20 Serius 18 Tapi enak banget nih Kalau digabungin buat Tank matte Oh enak golden Golden biasanya buat Tank matte Oh ini dia golden Ya bosku ya Karena golden itu Kalau untuk di tank matte Untuk dilihat Sudah sangat Sangat mencukupi ya Sangat mencukupi Sudah enak Sudah enak Cuma kadang-kadang orang Pengen yang Aku pengen yang merah dong Iya Betul Betul Kadang aku beli yang golden Superhead Ada yang ngomong Kenapa gak sekalian Superhead Kayak gitu loh Kata-kata orang Padahal kalau dilihat Kalau sesuai selera Kalau lebih suka golden Tapi nama juga branding Kan susah dihilangkan ya Susah dihilangkan Nah ini ada RTC Dan dia ini hitam banget Ini kenapa nih Koko bisa tank matte ini Jadi ceritanya nih RTC dari lahir Sudah gak ada mata Jadi akhirnya pigmentnya dia Menggunakan pigment Kayang stress ya Mode stress Mode stress Oh sama gini Kalau dari kecil dia buta Dia kan jadi platinum Jadi platinum gak kalau buta Faktor buta Kalau RTC berarti kalau buta Dia menjadi hitam Menjadi hitam Oh baru tau Ternyata gitu Jadi buat teman-teman yang punya RTC hitam Berarti kan anda buta Tolong ditanyakan lagi Oke kita next di bawah Ada macam-macam Di sini Ini apa Ini Leopard TSN Ada TSN TSN disini Salah-salah aku pikir Oh ini TSN Soalnya mulutnya bengkok Ya di bawah Nah di bawah sini Ini keren banget bosku ya Keren bisa lihat ini di bawah Ini ada Wells Ini Wells Peace Ini yang bisa jumbo besar banget kan Bukan Kalau yang di bawah itu Granolosus Terus kalau itu Kita kasih Kasih lele buat untuk Mancing aja Mancing makannya dia Nanti lele itu Bakal digoreng Lele biasa Lele biasa bosku ya keren Terus disini ada nih Apa nih ini kok CHF CHF China Chinese Hyphen Chinese Hyphen Betul Ini lagi tren-trennya Kok makin banyak Iya Chinese Hyphen ini gini Ikan ini dibilang peliarannya susah enggak Tapi kita harus tahu triknya Karena kan Kebanyakan orang sini tuh Kepingin banget Punya Chinese Hyphen yang semeter Yang kayak di China punya Gede gitu ya Tapi kok pada orang Pada tanya Kok gak bisa ya Kok susah ya Peliarannya kok gak bisa segede itu Itu faktornya banyak Terutama kalau Waktu masih muda gini Kita sarankan untuk kasih makan Pemberian pakan cacing sutra Cacing sutra Cuman sampai size tertentu Kita baru bisa kasih pelet Tapi memang untuk mencapai size maksimum Itu kita punya kolam Yang besar yang mau kuni Baru Baru bisa Bisa size gede ya Jadi buat kalian yang penasaran Ini dia ikannya bosku ya Ini dirumahnya Koko malah lebih besar lagi ya Dari ini ya Oh iya Tadi ada Tunggu banget bosku ya Jadi ya mungkin sampai disini aja Perjalanan bos-bosku Bos-bosku lagi belajar-belajar juga Tentang Ya semua jenis-jenis ikan predator Terutama sekarang tentang All Predator Nah Jadi supaya variasi peliar kita tuh Makin berkembang Oke Setiap ikan itu kita punya relasi tersendiri Jadi teman ikan kita bertambah Pengetahuan kita bertambah Relasi kita juga bertambah ya Yang penting banyakin teman aja Ilmu dengan sendirinya datang ya Keren Sebelum akhirin ini Koko ada pesan-pesan Pesan-pesannya Ya Hobi apapun Ditekuni Dijalanin Dirama ikan Nah itu dia bosku Dan hobi apapun kalian Itu adalah cuan Gini bos Banyak peliar ikan Mati pusing Mati pusing stop Itu salah Saat ikan kalian mati belajar Mati belajar Saat kalian ahli Ibaratnya kalian tahu Cara penanganan ikan ini Kalian itu asli auto cuan bosku ya Ibaratnya lo beli ikan Kelihara Kesemakan-kesemakan Buat nikmati mata kalian di rumah Saat dia besar Harganya naik Cuan kan Itu dia menama investasi sejati Investasi ikan kalian Dan juga pengetahuan kalian Jadi sekian aja bosku Apapun terlihat Smiling dan nimpat hidup ini Bye bye semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax